Karena setiap umur punya perjuangannya sendiri. Yang paling penting iman kita tidak goncang. Mungkin kita mundur, mungkin kita duduk. Enggak apa-apa, yang penting jangan berbalik lagi. Halo teman-teman, kembali lagi di Syamor TV. Kali ini bersama gue Alphan dan Maruhal Pak Pahal. Kita sekarang ada di Koryus, tapi kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu Om Roy Martin. Shalom Elohim Bishem Yisuh Hamasyah. Jadi mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 2000, belum begitu kenal sama Om Roy Martin. Kalau saya sih, sudah sering lihat Om Roy Martin. Coba boleh om dikenalin sama teman-teman kita? Ya, nama saya Roy Martin. Lahir di Salatiga, tahun 52. Artinya sudah 67 tahun yang lalu. Oh, di Salatiga Om ya berarti? Di Salatiga, iya. Besar di Salatiga. Jadi untuk sekelas info, Om Roy Martin ini adalah salah satu senior aktor di Indonesia Om ya. Banyak banget film. Banyak banget. Yang terakhir kemarin film Pretty Boys ya Om ya? Ada Pretty Boys, ada Naga Bonar. Oh iya, Naga Bonar juga. Jadi banyak banget. Kalau mungkin teman-teman tahu, ada Mas Gading Martin itu adalah anak dari Om Roy Martin. Anak saya, yang satu lagi Gibran Martin. Dari enam anak saya, duanya terjun di... Di Dunia Entertainment ya Om ya? Dunia Entertainment ya. Oke deh, kayaknya sudah cukup ya kenalannya teman-teman. Nah, kali ini kita mau banyak bahas tentang kekristianan nih sama Om Roy Martin. Om Roy Martin juga pengen sharing banyak nih tentang kekristianan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kalau Om Roy Martin ini adalah jemaat dari gereja ortodoks ya Om ya? Ortodoks, epifani, kita yuridisinya di Yunani. Yunani Om ya. Ya, Konstantinopel. Konstantinopel ya. Jadi Om, kira-kira pernah nggak sih Om punya pengalaman khusus gitu Dalam menjadi jemaat gereja ortodoks ya Om? Oh ya, begitu banyak. Tapi salah satunya adalah Udah puluhan tahunnya lah. Udah lebih dari 15 tahun yang lalu Gerejanya belum seperti ini. Ketika itu masih pakai tiker gitu. Ketika ada perjaman kudus, Ada seorang ibu, Saya lupa namanya, Udah umur 70 tahun. Ketika mau mengambil perjaman kudus, Dia kena itu, Kesandung tiker, Dia jatuh, Dan nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, lumpuh ya. Lumpuh, Dibawa pulang kebutuhan anaknya dokter. Diperiksa oleh kedokteran, Dinyatakan, Tidak mungkin sembuh. Tidak mungkin sembuh. Karena umur. Mau dioperasi juga sudah terlalu sepuh gitu. Sudah terlalu tua. Jadi, Dikasih oleh salah satu romoh saya, Tapi dia romoh satunya ini tanya, Apakah ibu ketika mau perjaman kudus, Ketika pelayanan perjaman kudus, Romoh A ini katakan A, Tanya, Apakah ibu alergi dengan alkohol? Karena mengandung wine kan? Oh nggak dikasih. Apa yang terjadi? Collapse ibu. Collapse. 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 Anak, Keluarganya tentu agak marah, Karena keluarganya kebetulan protestan gitu. Oh iya. Romoh saya satunya datang lagi, Dia dengan imannya, Dia tanya apa? Uskup. Uskup dari Singapura, Bagaimana? Tiap minggu kasih perjaman kudus. Apa yang terjadi? Dua bulan kemudian, Romoh saya yang kedua ini, Tidak tanya, Ini bukan alkohol, Ini bukan anggur. Ini adalah darah kristus. Di mana nih? Di sini bedanya. Romoh saya menyatakan, Ini alkohol. Romoh satunya menyatakan, Ini darah kristus. Apa yang terjadi? Dua bulan kemudian, Dia bangkit, Dan menjadi jemaat ini lagi. Itu sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Menurut saya gitu. Dan begitu banyak, Masih ada periswa-periswa lain, Tapi itulah salah satu yang saya ingat. Yang mendalam lah ya omat. Ya. Artinya memang, Kami umat ortodok, Pertaya bahwa, Roti yang kami makan, Roti yang dibikin umat, Dengan doa dan puasa ini, Adalah tubuh kristus. Bukan lambang. Wine atau anggur yang kita minum, Adalah darah kristus. Itu sendiri. Bukan lambang. Jadi kita percayaan itu. Sehingga apa-apa, Kita sucikan itu. Nah, itu teman-teman. Kadang orang mikirkan, Wah, Minum anggur bisa mabuk. Enggak. Jadi berarti tergantung, Bagaimana kita mengimaninya ya omat. Ya, ada satu lagi. Jadi ketika terjadi, Flu burung. Flu burung. Flu burung, Beberapa, Beberapa omat katolik, Dilarang, Diberhenti minum itu, Karena, Menular. Jadi kami, Dinyatakan, Osko bilang, Tetap kasihkan. Padahal di kami, Cawannya satu. Satu cawan. Satu cawan artinya apa? Satu cawan, Satu cendok. Artinya, Dari mulut kamu, Mulut dia, Kemulut saya, Kemulut seluruh umat. Jadi kalau ada yang, Flu burung, Pasti kena. Ternyata, Tidak ada satu umat pun, Ortodoki yang kena. Karena kami yakinin itu. Jadi iman kami menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iya. Mungkin ada pertanyaan, Belum sih, Kelihatan juga. Belum. Jadi memang, Bagaimana kita, Iman kita bertumbuh juga, Berpengaruh sama, Oh iya, Sangat-sat pernah. Nah, Iyini om, Jadi kan, Om ini kan profesionalnya, Profesinya sebagai aktor. Kalau di pekerjaan kan banyak, Tantangan menjadi umat Kristiani om ya. Contohnya kalau misalnya dalam, Marketing dia, Harus punya pertimbangan bagaimana menjual, Dan bagaimana juga beribadah kepada Tuhan, Bagaimana kalau misalnya dia, Sebagai profesinya, Sebagai driver, Dia harus bagaimana nanti, Dia harus beribadah kepada Tuhan, Bagaimana juga dia mengerjakan profesinya. Kira-kira om nih, Banyak yang gak tau nih pasti nih, Sebagai aktor itu tantangan. Tadi karena kita minoritas diantara minoritas. Oh iya benar 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 benar. Ortodok di Indonesia ada minoritas diantara minoritas. Problem sebetulnya bukan problem. Kalau kita, Apa ya, Kita sikapi dengan, Dengan jernih gitu. Ketika kita membawakan menjadi peran, Katakan, Pimpinan, Agama lain. Dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan bahasa mereka, Dengan diksi, Agama mereka gitu. Banyak orang menolak gitu. Tapi kalau saya enggak, Saya bilang, Wah ini adalah peran. Peran jadi apapun, Saya akan jalankan. Jadi ustaz saya jalankan, Dengan mungkin bedanda, Saya jalankan. Jangan itu, Saya jadi penjahat, Saya jalankan. Jadi pembunuh, Jadi pemberkosa, Jadi itu adalah sebuah tantangan bagaimana. Tapi yang paling penting, Iman kita tidak goncang. Itu yang penting. Jadi peran adalah sebuah peran, Hanya sebatas peran, Selesai dari peran itu, Saya selesai. Menjadi Om Roy Martin yang berhasil. Saya menjadi Roy Martin kembali. Jadi itu saya sikapikan, Banyak juga, Dari kita menolak, Untuk adegan-adegan itu, Kalau saya tidak. Saya, Itu anugerah Tuhan, Itu berkat dari Tuhan, Saya, Berkat dari muda maksudnya. Jadi saya terima dengan sukacita. Tapi sekali lagi, Peran sebatas peran, Selesai, Saya kembali jadi diri saya sendiri. Malah kadang, Peran juga bisa menjampaikan, Pesan-pesan positif ya Om ya? Oh iya, Kalau kita dapat peran yang bagus, Perannya, Bisa mengekspresikan, Pesan-pesan yang bagus. Oh iya nih Om, Mau nanya nih Om, Om kan, Bagaimana sebagai orang kristenan, Terus nanti, Om kalau misalnya berperan, Suka nggak sih, Yang kadang-kadang, Nggak bisa maksimal dalam berperan, Gara-gara, Kan ini kan, Kita lagi menjalani peran misalnya, Kita mikirkan ini kan, Peran yang dijalani, Maksudnya dia bersama ke kristenan, Jadi nggak maksimal gitu. Iya, iya, iya. Sejauh dia tidak menghina, Agama kita, Sejauh dia tidak menghina, Yesus saya, Saya enjoy aja. Maksimal tetap ya Om? Saya maksimal, Mencoba untuk maksimal, Belum tentu maksimal, Mencoba untuk maksimal. Tapi Om Roy Martin kan, Siapa sih akternya, Kita nya sebenarnya kesini tuh udah, Wah, Bawa banget bisa ketemu sama Om disini. Amin, amin, amin. Nih Om, Ini mungkin final question nih Om. Iya. Soalnya kalau di Youtube, Orang kalau kelamaan juga. Iya, iya harus sih kan. Jadi singkat, Hemat dan padat. Kan kalau penonton kita nih Om, Anak-anak muda nih Om, Yang, Kelahiran, Kalau saya kan kelahiran tahun 96 nih Om, Jauh banget nih. Saya bisa manggil Om nih, Kakek juga sebenarnya. Ya. Jadi kira-kira pesan untuk pemuda Kristen nih Om, Yang lagi baru-baru mau produktif nih Om, Kira-kira apa nih dari Om? Anak muda tetep anak muda. Tidak perlu ada nasihat dari saya, Karena setiap umur punya perjuangannya sendiri. Tidak usah anak muda, Saya sebagai yang tua aja kadang-kadang dalam iman naik turun. Kadang-kadang kita ingin cepat-cepat selesai ketika beribadah. Nah, tapi itulah sebuah proses yang normal menurut saya. Anak-anak muda selalu begitu, Tapi nanti akan menemukan dunianya dan perubahan selalu dari anak muda. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya baru surut keimanan kita, Baru surut kegairan kita ke gereja. Nah, yang penting jangan lari. Yang penting jangan meninggalkan gereja. Tetap aja, kita akan kembali ke gereja. Berarti proses juga membentuk iman kita, ya Pak? Iya, proses membentuk iman kita. Jadi saya teringat sama kotbah pendeta saya, Bahwa kekristianan itu adalah maju tiga langkah, mundur dua langkah. Pertobatan adalah, Tobat itu dari kata Arab artinya berbalik arah. Kalau kita ke sana, berarti kita balik ke sana. Mungkin dalam perjalanan kita berhenti. Mungkin kita mundur. Mungkin kita duduk. Nggak apa-apa. Yang penting jangan berbalik lagi arahnya. Jadi pertobatan adalah itu. Berbalik arah. Yang penting berbalik arah, Kalau ada mundur, Manusiawi. Kalau berhenti, Capek berhenti itu. Nggak apa-apa. Yang penting jangan berbalik lagi ke sana itu. Bukan berarti nggak maju, Berarti pasang surut pasti. Iya, iya. Kayaknya udah lengkap banget nih. Jangan dari air. Terima kasih anak-anak muda. Semangat. Terima kasih Om. Sebelumnya kita mau makasih juga nih. Udah menyempatkan waktu. Amin. Mau diwawancara sama kami. Amin. Om, iya Om. Boleh minat tolong nggak Om? Apa itu? Bilang ke penonton kita, Like.